Halo everyone and welcome back to my channel Di video kali ini Bang Happy akan meroasting Salah satu akun youtuber ya guys Yaitu Bang Antonius aja Nah kalian yang kalau belum tau Bang Antonius aja Ini adalah konten kreator Genshin Impact Yang suka meroasting akun subscribernya Dan suka enchant Artepak juga ya guys Dia juga dia mengulik-ngulik di RNG Artepak Nah kalau kalian yang belum tau Channelnya kalian bisa langsung cek deskripsi di bawah Nah kalau kalian udah pada tau Dan pada subscribernya yang nonton Mari roasting di kolom komentar guys Disini saya bakal menilai akunnya ini Apakah patut dicontoh apa tidak guys Kalau misalkan akunnya bagus saya akan bilang bagus Tapi kalau akunnya dajal ya guys ya Saya akan bilang dajal guys Oke kita langsung saja ke videonya let's go Oke guys untuk pertama-tama kita bakal melihat hero apa saja yang ada di akunnya Bang Antonius Nah untuk hero-tama sendiri disini dia mempunyai Kazuha Xiao, Yula, Ganyu, Raiden Shogun Terus ada Yelan, Hutau, Jin, Mona, Kokomi, Jongli, Diluk, Kiki, dan Trappler guys Untuk bintang 5 untuk Char Limited ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ada 9 Char Limited lumayan ya guys Untuk UID 81 Nah untuk senjatanya sendiri disini dia mempunyai 4 senjata bintang 5 Yaitu ada Wolf Grape Stone Song of Broken Spine Primordial Jade Winged Spear Dan Sky Warhub Ini senjata bagus ya guys Terutama dia senjata WGS sama Skyward Ini bagus banget ya guys Sangat universal Untuk senjata bintang 4 nya Sudah banyak yang R5 Seperti Poponius Sacrificial Senjata Ras Tapi sepertinya senjatanya belum 90 semua ya guys Kayak Hutau ini kurang terurus Dia black lip nya level 80 anjir Oke kita bakal lihat tentang konselasi di akun ini guys Oke untuk konselasinya sendiri Sepertinya ini akun F2P ya guys Atau cuma top up blessing Tadi saya pas login itu sudah ada blessing ya guys Jadi memang top up blessing masa ya Tukang top up Gak top up ya Kayak situ aneh Untuk konselasinya disini Bahannya C0 Kita lihat bintang 5 nya dulu Kajua C0 Siau C0 Iula C0 Ganyu C0 Yelan C0 Hutau C0 Jin C2 Mona C2 Oh saya gak punya Mona Anjir pantesan diborong disini juga coy Dilucet 3 coy Kagak dibuild kayaknya ini Talent 4 sama 5 guys What the fuck Gak benar nih Terus Kitot Kitot ini C1 guys Terus Zhongli C1 Cuman gak dibuild ini guys Kayaknya guys Level 50 Talent 2 Cok Kok edan Sanggonomiya ya guys Level 50 gak dibuild juga Masih talent 1 Wah ini masih banyak yang belum dibuild ya guys Untuk YD81 Zhongli pun talent 2 cuy Jarang dimainin ini sepertinya akun guys Kurang terurus Nah kalau kalian akunnya kurang terurus Bisa langsung joki di Happy Game Store ya guys ya Disitu kalian bisa Joki-joki rawat akun Terus Event Explorasi dan lain-lain guys Oke guys kita bakal lihat Artifaknya guys Let's go Oke guys untuk Artifaknya sendiri disini Dia mempunyai beberapa Artifak Seperti Emblem Shimenawa Milelith Crimson Nah kita bakal lihat Crit Damage tertinggi Yang dia punya Sama tag persen 28 Terus 24 Tag persen Paling tinggi 31 21 Oke Nah saya tuh lagi mencari Artifak Yang Crit Damage Udah pasti yang Crit Rate nya 20% guys Kita lihat Dia punya apakah gak Wah kayaknya dia gak punya Artifak legendary Pokoknya kalau kalian punya Artifak Crit Damage Crit Rate nya 20% Wah itu Artifak legendary Guys asli Gak ada ya guys Dia gak punya Wah Fail juga ini Artifaknya kurang Terus untuk dari Segi Artifak ya guys Misalkan Di Crimson Crimson Dia agak Bapuk banget Crimson Terus Wah ini Agak dajal Sih Kalau kata saya Dia Asli Cuman beberapa Doang yang bagus Terutama Sand Goblet Sama Circlate Agak kurang Asli Sumpah Dajjal Agak dajal Tapi lumayan Untuk UID 81 Masih ada Sisa-sisa Kejayaan Untuk Artifaknya Guys Untuk emblemnya Sendiri Disini dia Mempunyai Beberapa Ya guys Lumayan Punya Beberapa set Tapi dia juga Gak punya Sand Energy Richard Yang bagus Guys Itu salah satu Artifak legendary Di Genshin Impact Yaitu Sand Energy Richard Dari Emblem Nah Kalau kalian Punya Yang ada Crit Rate Crit Damage Attack Percent Wah Itu The best Tapi Harus dari Emblem Soalnya Kalau itu Dipakai Baal Untuk Gobletnya Sendiri Dia dikit Banget Untuk Goblet Gak Pada Dinaikin Padahal ini Banyak Banget Cok Manggur Cok Apalagi Goblet Pyro Asli Goblet Pyro Cuman Ini Doang Yang Dinaikin Cok Ini Padahal Banyak Goblet Pyro Kagak Dinaikin Apa Buat Konten Atau Gimana Oke Untuk Jadi Artifact B aja Kalau Menurut Saya Tapi Kalau Buat Abyss Masih Bisa Diperbaiki Lagi Untuk Artifact Nah Untuk Ini Saya Bakal Review Tiga Hero Ini Saya Bodo Amat Sama Hero Bintang Lima Yang Lain Soalnya Belum Ada Jadi Duga Nah Ini Untuk Xiangling Xingcu Masih Oke Siangling Xingcu Bennett Masih Oke Ini Tiga Archon Ini Biro B6 Masih Oke Udah C6 Semua Cuman Bennett Masih C2 Tapi Oke Untuk Tim Nas Parti Terkuat Genshin Ini Masih Oke Jadi Kita Lanjut Ke Explorasi Kita Kita Lihat Oke Untuk Explorasinya Sendiri Disini Banyak Yang Belum 100% Sepertinya Ini Akun Belum Terurus Monstat Pun Dia Masih Ada Yang 81% Dragon Spine 94% Liyue Apalagi Dia Gak Mau Manjat Cuk Cuk Tuh Ini Apalagi Yang Inajuma Astaga Ini Domain Mesti Ada Guys Domain Belum Di Unlock Belum Diambil Serai 70% Surumi 70% Wah Parah Ini Explorasinya Memang Harus Dijokiin Guys Ini Akun Sebenernya Bagus Untuk Modal Dari Hero Hironya Udah Bagus Cuman Yang Jadi Masalah Ini Kurang Terurus Resin Pun Pool 160 Cok Wah Bener Memang Jarang Dimain Jadi Bang Sibuk Kerja Sama Sibuk Merosting Akun Orang Lain Sampai Akun Sendiri Tidak Terurut Coy Kita Lanjut Ke Aspek Selanjutnya Guys Nah Sekarang Kita Bakal Lihat Spira Abis Apakah Sudah 36 Star Untuk Page 2.8 Untuk EB Sudah 36 Star Untuk Kulasan Tantangan Dia Memakai Kombo Elektro Cat Terus Ini 36 Bintang Oke 9 Bintang 27 29 24 9 Bintang Riwayat Oke Tapi Untuk Kesini Kesini Ya Guys Mungkin Buildnya Udah Agak Mending Udah Bagus Udah Pada 36 Star Oke Lumayan Untuk Sekelas Youtuber Yang Main Agak Kasual Nah Untuk Hero Paling Parti Terkuat Yang Saya Lihat Ya Nasional Udah Bisa Pasti Harusnya Nasional Ini Udah Jet Nah Ini Parti Atas Diluka Dibuil Huta Udah Jelas Paling Siau Yang Bisa Diharap Ini Siau Udah Jadi Cuman Talentnya Belum Pada Naik Tinggi Sukros Nah Ini Jongli Nih Guys Jongli Gak Dibuil Di Kambing Jongli Lep 50 Nah Ini Harusnya Cakep Guys Kalau Misalkan Kayak Gini Partinya Jin Udah Berskin Pula Untuk Partinya Masih Terbatas Menurut Saya Ini Akun Masih Bisa Di Improve Lebih Lagi Nah Untuk Partinya Kalian Tinggal Masukin Ayaka Kalau Bang Antonis Punya Ayaka Dia Udah Ada Mona Udah Ada Kaju Tinggal Gesut Ayaka Mona Kaju Hada Yona Wah Mantap Ini Kalau Untuk Kombo Priest Dia Malah Gachi Kambing Udah Tau Si Kambing Nangis Di Pojokan Guys Oke Jadi Itu Untuk Spira Abisnya Kita Apalagi Guys Oke Guys Kita Bakal Lihat Karakter Yang Ada Di Profil Karakter Yang Ada Di Karakter Bintang 5 Semua Ya Guys Momi Mominya Dikeluarin Disini Semua Momi 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 Tapi Saya Ganti Saya Bakal Kasih PR Dia Untuk PR Yang Pertama Bang Antanius Mentok Ini Karakter Bintang 6 Ini Bintang 6 Yaitu Bennett Xiangling Dan Xingqiu Ini Adalah Salah Satu One Of The Best Party Untuk Spira Abis Itu Rider Nasional Nah Disini Juga Ada Xiao Yang Udah Jadi Talent Belum Dinaikin Bang Antonius Bisa Naikin Sampai Mentok Untuk Xiao Terus Untuk Si Sukro Sekali Tinggal Paket TTDS Nah Jin Kalau Bisa Kejar Sampai C4 Agar Xiao Makin GG Nah Si Abah Ini Keterlaluan Tidak Dibuild Si Abah Talent 2 Level 50 Senjata Senjata Juga HP Lagi Wah Ini Harus Dibil Si Abah Bang Ya Agar Xiao Bisa Angkat Inspira Abis Gak Melulu Momi Yang Main Momi Suruh Diem Aja Dulu Di Tipot Gitu Biar Skincare Mominya Kalau Misalkan Buat Gelut Bisa Pake 2 Parti Ini Masih Oke Untuk Kedepannya Saya Sarankan Gacha Kami Satu Ayaka Soalnya Kami Satu Ayaka Kalau Ada Di Bang Antonius Di akun Tinggal Party The Best Udah Ada Mona Ayaka Mona Kajuha Dayona Dia Punya Parti Priest Yang GG Untuk Spira Abis Nah Gitu Untuk Review Dan Roasting Akun Bang Antonius Untuk Dinilai Dari Akun Saya Kasih Nilai 6 Dari 1 Sampai 10 Saya Kasih Nilai 6 Akun Sebenarnya Ini Akun Bisa Lebih Di Improve Lebih Jauh Lagi Soalnya Untuk Modal Hero Sudah Banyak Ada Duo Archon Zhongli Dan Baal Terus Disannya Hero Cryo Anemo Pyron Juga Ada Semua Ada Physical Eula Juga Bisa Bikin Party Taser Wah Banyak Banyak Yang Bisa Di Improve Untuk Akun Bang Antonius Ini Semangat Bang Antonius Untuk Membuild Kalau Masalah Artepak Bisa Diatur Atur Untuk Bill Rahasia Boleh Nanti Tanya Aja Ke WA Atau Instagram Bang Antonius Terima kasih Semuanya Yang sudah Men support Channel Bang Antonius Dan Bang Happy Terus Buat Subscriber Bang Antonius Terima Kasih Yang sudah Ikut Joki Di Channel Bang Happy Life Semoga Bisa Membantu Bisa Saling Membantu Jadi Gitu Aja Untuk Video Sampai Bertemu Di Video Selanjutnya Bye Bye